Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Hai, wanita-wanita shantik yang ada di seluruh Indonesia, aku Pegador Wanti akan mencari wanita-wanita shantik yang akan aku dandani dalam waktu 1 hari, tapi aku tidak sendirian, sudah ada beauty keeper kita Angelati, dan juga sudah ada make up artis kita Natcha, karena kita ada di acara Lady Shantik. Jantik kali ini penjemputan kita menuju ke daerah Meruya. Aku mau jemput 2 wanita shantik yang beruntung untuk aku make up-in dalam waktu 1 hari, ada yang namanya Ibu Marep, ada yang namanya Nabila, mudah-mudahan penjemputannya gak terlalu dramatis ya, kadang-kadang kalau dijemput suka mereka takut, katanya aku dev collector, tenang aja lah, aku menjemput mereka, aku benar-benar tenang banget dong, yuk kalau begitu kita langsung menuju untuk menjemput mereka. Let's go! Nah kita udah sampai nih, alhamdulillah perjalanan lancar banget, tau-tau sampai, ya iyalah orang di mobil tidur. Bang sini deh bang, yang adem bang, ini bang. Ada ikannya gak? Jangan sotoy kameramen. Ini apaan, akuarium kan? Bang... Bang... Semangka ada? Timun ada? Semangka ada? Melon ada? Payah ada? Yaudah sih bang, yang penting absen doang, yang penting ngangkap. Ya kan kalau orang mau dagang, mau beli ruja kan pengennya langkap. Eh abang ngomong-ngomong kenal sama Nabila gak? Masa gak kenal sih? Tapi kalau sama saya kenal gak? Siapa kenal? Siapa coba? Nur. Namanya Nur, kalau malem Nur. Tapi Nabila gak tau juga? Oh ya Nabila. Tau gak? Gimana? Tunggara! Bang mudah-mudahan ini dagangannya laris manis ya. Makasih bang. Permisi. Halo ibu. Ya ampun mau nanya alamat, bener deh. Nih Vega mau tanya rumahnya Nabila. Udah yang tau gak? Nabila tuh rumah mana rumahnya? Di sebelah mana? Iya. Oh ke bapak-bapak yang tadi bohong, katanya rumahnya di warung. Warung siapa ini? Warung siapa ini? Warung air. Ya ini Nabila kali ini. Mbak Mbak suka kayak gitu gak mau ngaku Nabila. Nabila ya. Nabila jangan mempersulip deh. Ini Nabila bukan. Ini bukan Nabila nih. Nakutin. Berarti tuh si bapak bohong. Itu tuh Nabila. Yang pake baju kembang kembang. Ini kamu yang pake aku. Nabila kita nyariin kamu. Yang mana? Eh ini. Ini Nabila bu. Bener bu. Geser bu. Geser bu. Ini sini. Sini duduk. Nabila. Kamu kan jarang dandan. Bener kan sehari-hari? Iya. Ya aku mau kasih surprise untuk kamu. Aku mau bawa kamu ke bengkel. Aku mau dandanin kamu dalam waktu satu hari aja. Aku gak punya duit. Gak punya duit ya? Iya lah. Aku juga gak ada. Gak punya duit. Eh tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Pokoknya nanti. Kamu aku bawa ke tempat belanja. Kamu silahkan pilih baju. Apa aja yang kamu mau. Tas, sepatu. Udah gitu. Kamu aku dandanin. Gak usah khawatir. Gak usah bikinin duit. Gak aku mau ke kampus. Gak mau. 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 Dia mah itu makai lipstik. Paling gak. Gak pucat banget. Kayak kurang darah. Gak mau. Gak mau dia aja. Gak boleh kamu. Karena kamu yang aku pilih. Ini kesempatan gak dateng dua kali. Ibu-ibu disini aja pada mau. Tuh. Tuh. Gak mau ke kampus. Pokoknya aku janji sehari ini aja aku mau koper kamu. Pulang-pulang aku bawa kamu ke keluarga kamu. Udah. Nabila! 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 Oke ibu-ibu makasih ya, aku bawah Nabila ya! Nama aku Nabila Nurhanisha Fitri, usia aku 20 tahun, kegiatan aku sehari-hari sebagai mahasiswi jurusan keperawatan. Setiap harinya aku ikut organisasi HMPK, kesibukan aku ngerjain tugas, kalau aku didandanin, aku ingin mirip Jessica Mila. Nabila tuh polos banget mukanya gak pernah dandan, yaudah kayak abis bangun tidur gak pernah pake makeup, lipstick kan juga sedikit doang, terus kalo ambil baju tuh kayak asal ambil, terus kayak pake di badan dia tuh gak cocok buat dia. Nah aku pengen minta tolong sama Mbak Vega, tolong dandanin Billa di makeover agar lebih cantik lagi, biar Billa bisa dapet pacar. Nabila udah bersama aku, dan sekarang kita menuju ke mall, aku mau belanjain kamu, ya. Ya. Kamu kalo dandanan sehari-hari, kan gak pernah dandanan si Emma, maksudnya kamu pengen tuh makeup seperti apa karakter ini? Yang natural aja. Natural aja. Kalo misalnya aku nanya kamu pengen dimiripin sama artis, tuh siapa? Jessica Mila. Jessica Mila. Oke gak ada masalah, nanti kita bikin kamu mirip Jessica Mila ya. Oke kalo begitu langsung kita menuju ke mall. Let's go, Roy! Wow. Kita konsidik! Iya, seneng banget. Mana ya? Angel, luar keselik Angel ya. Angel! Angel gimana? Ya, gitu tuh. Hei, hei, gak kuat. Hei, hei, gak kuat. Gak kuat. Yo, 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 yo. Hari ini aku bermudu dengan Nabila. Hai Nabila. Hai Nabila. Sini dong jangan bermudu. Takut ya? Takut ya aku gigit. Soalnya cantik banget. Oh cantik banget, terima kasih loh. Suka banget aku kalo dibilang cantik. Makanya dari itu aku membuat wanita-wanita cantik di dunia ini. Seperti aku cantiknya dan gak pegang. Pastinya dong. Kamu udah siap belum dibelanjain? Iya, siap. Ya udah kamu berdua siap-siap ya belanja ya. Iya. Udah siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Kok takut banget sih? Mau kemana kamu? Grogi. Grogi. Ayo, yuk sini yuk. Daaaah. Yaudah aku mau menjemput wanita cantik berikutnya. Biarin aja mereka belanja biar happy. Yuk. Nih, nih, nih. Permisi. Lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Lagi-bagi sembako kayaknya nih. Mbak, aku dari tadi tuh dari ujung sampai sini nyari rumahnya Bu Marpuah. Belum ketemu di mana sih? Di sebelah situ. Ini? Iya. Ini udah deket dong? Udah. Oh udah deket, yaudah makasih ya. Permisi. Iya. Ibu Marpuah? Ustri. Ini ibu Ustri? Iya, Ustri. Oh paling cantik. Ibu ini dagang apaan? Kentang. Oh sama ini. Ini otak-otak ya? Iya, pakai telur. Oh ini pakai telur. Oh gitu. Ini udah matang Bu. Ini udah matang? Udah. Oh sosi. Ah udah matang. Dingin. Nomor ruangnya di mana Bu? Ustri. Permisi. Iya, ya ampun. Eh sini masuk, masuk. Jangan malu-malu yuk. Bu, saya buka sendal dulu. Permisi. Ini ya. Ini. Ini. Ya. Oke, boleh. Iya, saya masuk sini ya. Jadi ini Bu Marpuah. Iya. Nah ini berarti rumahnya Mbak Marpuah. Oh bukan. Oh ini rumahnya? Bu Erte. Rumahnya Bu Erte. Iya, iya, iya. Ini Bu Erte-nya. Ya Allah cantik banget. Masih muda ya? Iya masih muda, 17 ada Bu. Iya, masih muda. Tidak ada. Iya. Aku punya surprise untuk Mbak Marpuah. Aku mau dandanin Mbak Marpuah dalam waktu satu hari. Nanti kita lihat Mbak Marpuah perubahannya. Udah, bakalan lebih syakit. Kapan lagi di dandani? Tuh, kapan lagi. Kalau Mbak Marpuah gak mau, suaminya yang kita dandani. Ayo, harus sempetin waktu dong. Mau. 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 Yeay. Mbak Marpuah mau kita ubah jadi sedotan. Bapak sedotan. Jadi lebih syantik. Yaudah, kalau gitu siap-siap sekarang kita berangkat. Ayo pamitan dulu. Ibu-ibu boleh berdiri gak sih? Bukses. Bukses. Ya. Ya, tambah cantik ntar balik-balik. Ya. 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 Ya, ya. 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 Hai, nama aku Markua, umurku 30 tahun, kegiatanku sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga dan aku sebagai Ketua Karang Taruna. Kegiatanku sehari-hari membuat prakarya dari sedotan seperti membuat bunga dengan teman-teman Karang Tarunaku. Kepada tim lebih cantik, tolong dong dandanin aku seperti Stasia Gotik. Ini tangganya Pu A, saya pengen Pu A di dandanin lebih cantik lagi, dia sehariannya gurus anak, dia kalau di dandanin lebih cantik lagi. Mbak Pegah, dia di dandanin lebih cantik supaya suaminya lebih sayang. Nah, kita coba-coba dulu yuk. Oke. Ini nge-trend banget, ini lagi nge-trend ini warnanya, neon. Ini kayak lampu hijau, kayak di jalan raya. Eh enggak, ini mah kalau dicoba, nanti kalau malam-malam kamu bisa terang gitu. Berarti aku menyala-nyala gitu? Iya, itu coba aja dulu. Kok gak mau jadi sorotan, katanya mau jadi artis. Ayo, ayo apa-apa, coba dulu deh yang itu. Nah, Bila orangnya pemalu, semuanya gak mau. Dipilihin ini gak mau, dipilihin itu gak mau. Padahal bodinya itu ideal banget. Dan aku pilihin warna kekinian. Dia juga malu. Pokoknya aku akan bikin dia lebih percaya diri. Nabila. Kakak aku gak mau. Aku gak mau sih, coba liat dulu keluar. Iy. Seksi. Seksi, mana sih? Masa sih, coba liat-liat, keluar dulu. Sini, keluar dulu. Oh, muter-muter. Muter dulu. Terus, ini kenapa dipakai lagi? Iya, aku gak pengen. Oh, yaudah deh. Ganti deh, ganti deh. Padahal sayang sekali, warnanya lagi kekimian banget. Warna neon. Jadi kalau malem-malem, kita bisa menyala di tengah kegelapan. Nah, tips-tips buat kalian yang mempunyai tubuh seperti Nabila. Sebenarnya tubuhnya itu gampang karena dia udah langsing. Cuman agak membungkuk kita. Jadi harus lebih tegap berdirinya. Dan memilih baju-baju yang terlihat bodinya gitu. Jadi kalau panjang tidak boleh terlalu panjang. Kalau pendek tidak boleh terlalu pendek. Jadi mau tau, kita pilihin Nabila apa? Check it out. Kamu perawatan gak? Iya, perawatan. Perawatan dokter? Iya, dokter. Itu bakal jadi masalah karena makeup itu susah nempel. Terima kasih telah menonton.